Kekir sejarah, PB Jarum sapu bersih gelar juara Superliga Junior 2024. Pada turnamen yang digelar 14 hingga 18 Agustus, PB Jarum berhasil memboyong gelar juara U17 Putra dan Putri, serta U19 Putra dan Putri. Sejarah tercipta di kompetisi bulu tangkis usia muda bergensi, Superliga Junior 2024 yang digelar di Gor Jarum Magelang 14 hingga 18 Agustus. Tuan rumah PB Jarum untuk pertama kalinya berhasil menyapu bersih gelar juara di empat kategori pertandingan. Di kategori U17 Putra PB Jarum kalahkan PB Jaya Raya untuk meraih Piala Haryanto Arbi. Sedangkan di kategori U17 Putri, Piala Uni Kartika berhasil derengkuh PB Jarum setelah kalahkan PB Mutiara Kardinal di final. Duel sesama PB Jarum tercipta di final U19 Putri, PB Jarum A yang dimotori Sandi Tirani berhasil memboyong gelar juara sekaligus Piala Susi Susanti. Sementara di kategori U19 Putra, PB Jarum kandaskan Mutiara Kardinal untuk Piala Lim Swicking. Maksud kita menyelenggarakan pertandingan ini adalah memberikan pengalaman bertanding di tim event untuk atlet-atlet muda kita demi kepentingan rekenfrasi. Keberhasilan PB Jarum di Superliga Junior semakin sempurna setelah tiga atletnya meraih gelar individu pemain terbaik. M. Rizky Mubarok di U17 Putra, Ritchie Duta Ricardo di U19 Putra, serta Sandi Tirani di U19 Putri. Tim Liputan Kompas TV